Hai kasus kali ini adalah sebuah kasus kehamilan pada 23 minggu dimana kita melakukan screening keseluruhan pada trimester kedua jadi kasus sebelum dimulainya pemeriksaan kita memeriksa pada bagian tengkuk leher dimana pada kasus bayi ini sebenarnya tengkuknya pada awal kehamilan trimester pertama itu cukup tebal yang menunjang ke arah kelainan berupa penebalan tengkuk atau nukel edema pada trimester pertama tengkuk kita dapatkan sekitar 7 mm namun setelah kita melakukan pemeriksaan genetik ternyata genetik didapatkan keseluruhan normal sehingga kehamilan kita pantau pada trimester kedua dan didapatkan pada trimester kedua tengkuknya berangsur-angsur mulai menipis menjadi 3,2 mili kemudian kita melakukan pemeriksaan rutin pada trimester kedua tepat pada 23 minggu seperti saat ini dimana kita bisa melihat dengan sangat jelas kondisi-kondisi janin secara keseluruhan teria janin membuka tangan dengan normal jari-jari kadang dimasukkan ke mulut posisi telinga juga tampak normal tepat berada pada sudut garis mata jika ditarik ke belakang maka sudut mata ini normal jadi telinga ada di atas garis sudut mata ini kemudian kita lihat tampilan wajah juga terlihat normal hidung cekungan hidung atau yang kita namakan nestle bridge juga terlihat normal dengan sendirinya kecurigaan yang mengarah pada marker penebalan tengkuk tidak kita dapatkan lagi yang menuju ke arah trisomy 21 atau down syndrome disini kita bisa melihat bentuk telinga atau auricula yang normal ini lubang telinga juga terlihat normal jadi tidak kita temukan adanya kelainan kemudian kita kembali untuk melihat tulang hidung dan bagian dalam otak sekali lagi kita rekonstruksi bagian wajah terlihat gambaran wajah yang normal tanpa ada kelainan kemudian kita lakukan pemeriksaan pada gambaran kepala bagian struktur dalam otak ini namanya falk cerebri bagian otak belakang, bagian otak depan bola mata bisa terlihat dengan jelas nah disini kita bisa melihat lapisan-lapisan otak kita bisa cukup melihat dengan satu buah pemeriksaan keseluruhan simetri otak tampak normal perlihatkan tulang hidung di mana kita selalu melihat tulang hidung ini untuk melihat kalau ada kelainan seperti down syndrome tulang hidung terlihat sangat normal bagian hidung, lubang hidung, bibir terlihat normal bola mata, lensa mata, bagian dalam juga terlihat dengan jelas bayi terlihat bergerak dengan aktifnya kita lakukan rekonstruksi hanya untuk melihat bagian mulut dan wajah seperti ini nah disini kita bisa melihat hidung, lubang hidung, bibir dengan sangat tajam jadi tidak ada kelainan pada lubang hidung, bibir juga normal kemudian nasal bridge juga terlihat normal jadi tidak terlihat gambaran tulang hidung absen dan juga hidung terlihat menonjol dengan normal dahi juga normal nah disini ada bagian hidung dan bagian bibir yang terlihat normal juga sudut antara dagu dan perbandingan antara tonjolan dahi, hidung semuanya tampak baik dan normal struktur pemeriksaan kita lanjutkan untuk melakukan pemeriksaan pada jantung janin tampak 4 ruang bilik kiri, bilik kanan serambi kiri, serambi kanan sekat antar bilik sekat antar serambi juga terlihat normal katup kanan atau katup tricuspid, katup kiri atau mitral semuanya terlihat normal 4 chamber gambaran 4 ruang jantung terlihat normal di sini kita bisa melihat juga lambung pada bagian kiri yang membedakan bahwa lambung selalu ada pada sisi kiri dari tubuh kita sehingga kita bisa tahu bahwa ini adalah serambi kiri, bilik kiri, ini adalah bilik kanan dan serambi kanan jadi ini adalah tampilan dari 4 ruang jantung yang normal kemudian kita melakukan pemeriksaan pencernaan di sini kita melihat lambung terisi oleh cairan yaitu air ketuban yang diminum oleh janin kandung kencing terisi penuh artinya fungsi ginjal sudah berjalan dengan baik sementara air ketuban ini adalah air yang dikeluarkan dari kemihnya si janin yang kemudian daur ulang terjadi proses recycling diminum pipis, diminum pipis berulang-ulang kelamin bayi bagian luar terlihat dengan jelas janin ini laki-laki dimana nanti testis ini akan turun dari rongga perut sekitar 30 minggu untuk masuk ke kantong buah sakar jadi sebelum 30 minggu ini testis belum turun masuk ke dalam buah sakar bayi anus terlihat jelas perlu selalu kita amati karena banyak juga kasus kelainan bayi tanpa anus nah di sini kita bisa melihat struktur kaki terlihat janin begitu aktifnya bergerak bentuk kaki yang normal tidak ada club food terlihat bayi masih menendang rongga perut si ibu telapak kaki, jembol kaki dan semua struktur jari-jari juga tampak normal kemudian kita amati bagian tulang belakang nah kita amati bagian tulang seperti ini kita bisa melihat spine atau tulang belakang tidak ada skoliosis pada bayi jadi struktur tulangnya lurus tulang vertebra keseluruhan air ketuban jumlahnya cukup ari-ari ada di depan tidak menutupi jalan lahir kemudian kita bisa melakukan rekonstruksi untuk melihat tali pusat nah di sini kita bisa melihat tali pusat yang terdiri dari dua arteri yang berwarna merah dan satu vena yang berwarna biru membawakan perubahan oksigen dan karbon dioksida dari bayi ke ibu kemudian kita bisa lakukan pengukuran aliran darah pada tali pusat yaitu arteri umbilicus untuk mendapatkan aliran darah normal nah kemudian kita bisa lihat kembali profil wajah terakhir sebelum kita menyelesaikan pemeriksaan jadi tampak keseluruhan bayi ini normal tidak ada kelainan kemudian pengukuran biometri kita lakukan kepala lingkar perut tulang paha satu persatu kita ukur untuk mendapatkan ukuran bayi pada keambilan sekitar 23-24 minggu normal ukurannya sekitar 650-666 gram terima kasih terima kasih terima kasih